Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di Hendra Prabowo Gopumen Di video kali ini Aku akan membahas tentang tinggi badan seseorang Bagi teman-teman yang penasaran Tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja Kita lihat video Tidak hanya berat badan saja Bagi sebagian orang Tinggi badan merupakan hal yang penting Untuk mereka perhatikan Nah, tahukah teman-teman Berapa tinggi badan seseorang Yang ideal untuk orang Indonesia Bagi teman-teman yang penasaran Tonton video ini sampai dengan selesai ya Penambahan tinggi badan seseorang Memang akan lebih sulit Dibandingkan untuk menambah berat badan pada seseorang Karena untuk tinggi badan seseorang Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor Dan dibatasi oleh usia Di video sebelumnya Aku sudah banyak membahas tentang tinggi badan seseorang Teman-teman yang penasaran bisa lihat di kolom deskripsi di bawah sini Aku akan tuliskan beberapa video Yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman Nah, di video kali ini Aku akan memberikan informasi yang penting untuk teman-teman Berapa sih tinggi badan ideal untuk orang Indonesia Untuk pria Indonesia Dengan usia 19 tahun sampai dengan 64 tahun Dengan berat badan 60 sampai dengan 62 kg Memiliki tinggi badan yang ideal sekitar 168 cm Sedangkan untuk wanita Dengan usia 19 tahun sampai dengan 64 tahun Dengan memiliki berat badan 54 sampai dengan 55 kg Memiliki tinggi badan yang ideal sekitar 159 cm Sedangkan untuk usia di bawah 19 tahun Aku akan tampilkan tabelnya untuk teman-teman Sesuai dengan usia dan tinggi badan idealnya menurut FAO Teman-teman bisa lihat di layar masing-masing Atau bisa pause video ini sejenak Di video sebelumnya Aku pernah membahas Usia berapakah teman-teman bisa menambah tinggi badan Teman-teman yang belum melihat videonya Bisa melihat videoku yang ini Atau jika teman-teman melihat video ini dari aplikasi Youtube Teman-teman bisa langsung klik linknya di atas Atau bisa juga cek link videonya di kolom deskripsi di bawah sini Aku akan menuliskan beberapa link video yang bermanfaat untuk teman-teman Tentang tinggi badan Selanjutnya aku akan menginformasikan ke teman-teman Faktor yang mempengaruhi tinggi badan teman-teman Karena tinggi badan teman-teman tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor Dan dibatasi oleh usia yang seperti tadi aku sebutkan Untuk faktor yang pertama yang mempengaruhi tinggi badan seseorang adalah faktor genetik atau keturunan Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor kecukupan nutrisi Untuk selanjutnya faktor yang ketiga adalah durasi tidur Untuk durasi tidur balita sekitar 10 sampai dengan 13 jam perharinya Sedangkan untuk usia di atas balita Durasi tidur yang sesuai adalah 8 sampai 11 jam perharinya Untuk faktor yang keempat adalah olahraga dan aktivitas keseharian teman-teman Dan faktor yang terakhir yang kelima adalah faktor kesehatan tubuh teman-teman Ya jadi seperti itu saja informasi yang bisa aku berikan untuk teman-teman mengenai tinggi badan seseorang Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan teman-teman bisa menulis pertanyaan di kolom komentar di bawah sini Jadi jangan bertanya di nomor whatsapp atau nomor telpon ku ya Walaupun aku sudah mencantumkan nomor whatsapp atau nomor telpon di kolom deskripsi Itu hanya untuk keperluan bisnis saja teman-teman Bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran, ataupun ide Bisa juga menulis di kolom komentar di bawah sini Bagi teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya ya Agar ketika aku upload video terbaru Teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya secara gratis Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Semoga teman-teman sehat selalu Sampai jumpa dan have a next day Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!